Sementara itu saudara seorang bidan di bangkalan Jawa Timur ini menemukan cara mengatasi stunting pada balita dengan cara dipijat. Pemijatan ini disebut pijat tuina. Teknik pijat tuina dipercaya bisa membuat nafsu makan anak meningkat sehingga bisa mengurangi angka stunting. Di tangan dulu ya, ya boleh. Ini teku sedikit jarinya. Ini bukan pijat bayi pada umumnya, melainkan pijat dengan teknik khusus yang dinamakan pijat tuina. Pijat ini difokuskan pada titik-titik tertentu seperti tangan, kaki, punggung, dan perut. Yang tujuannya untuk meningkatkan nafsu makan pada anak. Pijat tuina merupakan hasil penelitian Irawati Ningsih. Ia merupakan bidan di kecamatan Socah, Bengkalan Jawa Timur. Saat kuliah dulu, Irawati sempat melakukan penelitian mengenai pijat tuina ini. Kemudian, ia implementasikan selama menjadi bidan karena masih menemukan ada balita kurang gizi di wilayahnya. Irawati kerap melakukan pijat pada sejumlah balita saat pemeriksaan rutin. Dan dari awal dipijat hingga beberapa bulan, hasilnya balita yang masuk kategori kurang gizi kini mengalami penambahan berat badan yang cukup signifikan. Hal ini dilihat dari data tinggi dan berat badan anak yang sebelumnya telah diukur. Pijat ini pun tidak hanya dilakukan oleh Irawati, karena ia pun memberikan sedikit pelatihan kepada para orang tua agar bisa melakukannya sendiri di rumah. Apalagi, pijat tuina disarankan rutin dilakukan setiap hari selama dua minggu pada anak yang mengalami masalah gizi. Saya kuliahnya di UNUSA dan kebetulan penelitian saya itu tentang pijat tuina. Efektivitas pijat tuina terhadap perubahan status gizi pada balita. Nah dari situ, karena saya dapat ilmu yang sudah saya dapat waktu perkuliahan, saya mengambil gurul dari pijat tuina. Karena manfaatnya pijat tuina salah satunya penambahan nafsu makan, kemudian penambahan berat badan, dan juga untuk memperbaiki saluran pencernaan dari balita itu sendiri. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, pijat tuina akan mulai disosialisasikan kepada masyarakat di wilayah lain di Kabupaten Bangkalan agar tidak ada lagi laporan anak stunting di wilayah Bangkalan. Hasil pemijatan ini dilakukan dua tahap, yaitu tahap pertama yaitu enam hari, terus ada jendahnya satu hari, dilanjutkan tahap kedua, dan dilanjutkan enam hari lagi. Dan hasil evaluasi dari Tim Nakes Bukis Mas Ceddi maupun Kepala Bukis Mas Ceddi, yaitu Dr. Gigi Puwanti, menyatakan ada peningkatan nafsu makan. Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, di awal tahun 2022 di Kecamatan Socah, terdapat angka 3,9 persen balita, yang masuk kategori gizi buruk. Kini, di tahun 2024 telah menurun drastis, hingga mencapai 0 persen atau tidak lagi memiliki kasus. Sementara untuk kategori balita kurang gizi yang sebelumnya di angka 8,2 persen, sekarang turun di angka 6 persen. Didin Muhyiddin, Kompas TV Bangkalan, Jawa Timur.